Kan itu ada event Wan, yang membatalkan bandnya, sementara mereka udah jual tiket ke penonton sampe penonton itu banyak banget yang protes lah Nah jadi waktu itu kalo di Juicy Lucy, kita tuh waktu manggung di Aceh, pulangnya kita ngejar manggung disitu Pas kita manggung malam di Aceh, beberapa menit mau manggung, manajer gue bilang, katanya ini panitia ga bisa dihubungi Itu udah DP, udah, ngomongnya pelunasannya malam ini, setelah manggung kita liat di Twitter, ternyata si orang-orang IO nya dipukulin Ada yang dipukulin, IO nya dipukulin? Dipukulin sama tenan-tenan, dikasihin ke label, ini nih hasil ngerekam semalem, jawaban label apa? Yaudah rilis aja ya, orang mau bubar ya, perpisahan aja deh Juicy Lucy mau bubar? Mau bubar Juicy Lucy Itu gimana terbentuknya Juicy Lucy tuh awal? Juicy Lucy tuh jadi, dulu kan gue atlet bola dulu di Oh iya iya iya, kita pernah main bola bareng dulu terus Gara-gara kita suka gitar-gitaran, ada temen yang ulang tahun terus nyari band buat di ulang tahunnya Itu di tahun? Di tahun 2010 kayaknya Dari situ, temen yang lain juga minta gue jadi home band ulang tahunnya Nah main di cafe 3 tahun Tiga tahun prosesnya, berarti? 2013 tuh gitu ya 75 ribu gue punya duit seminggu dari main di cafe Serius mana? Serius mana? Gua sama Bisma Smash juga kan Oh Bisma Smash? Ya iya dia main jimbe, dia main perkusi gitu Sebelum dia di Smash berarti? Sebelum dia di Smash Sebelum dia di Smash Setelah 3 tahun main di cafe, tiba-tiba si Bisma Gua mau ada projekan nih, boy band katanya Kalo kita tertawain kan, wah ngerasa boy band Cowok kok boy band gitu Gwnya malah duck sih gue punya kan Lagu pertama Jusie Lucy itu apa? Kini Nanti dan Selamanya Aduh gue juga ga tau final Kini Nanti dan Selamanya Gak jelas banget itu lagu, cuma 3 chord Tapi kita ga pernah tau, siapa tau 2013, eh semangat bikin lagu itu Di 2023 bisa viral Kan banyak lagu yang lama-lama viral di tiktok Akhirnya dimainin lagi kan musimnya seneng Jusie Lucy pertama sekali Manggung itu dimana? Sebagai Jusie Lucy ya Kalo di Bandung kan banyak main indie ya Jadi main di indie-indie geeks gitu sih Kayak di cafe, dimana gitu Gitu-gitu, inget ga kafenya apa pertama sekali? Yang saya inget ada cafe kecil acara jazz gitu namanya Potluck Sekarang kafenya udah ga ada Pokoknya itu tegang dan minder banget Karena.. Mana yang nyanyi? Iya kan maksudnya Iya kita kan, maksudnya lagunya juga bukan yang jazz Jazz gitu kan, ya biasa aja gitu Tapi gapapa itu pengalaman ekspermis Dibayar berapa waktu itu Wai? Oh itu ga dibayar di Itu makan doang, dikasih makan doang Musik UAN ini kan di sportify udah 100 juta ya kan? Iya ya, baru aja baru kemarin Baru 100 juta Gimana tuh perasaan? Ya itu kemarin kayak percaya ga percaya gitu Gue juga ngeliatin ke si Aswa Ah itu mah PR sekali media-media Iya, si Aswa ga percaya kan terus Terus pas ngeliat ke spotify nya Yang pertama, tapi bukannya lagu-lagu orang lain masih Berkeliaran juga ya gitu Saya ga percaya sih, tapi ya seneng sih ya Kayak punya, punya ada pencapaian kayak segitu gitu Kalau boleh bisa tau kan mungkin ada beberapa temen subscriber aku yang liriknya seperti apa Boleh nyanyiin sedikit kan? Oke Baru kau sapa ku tersipu Kau puji lupa amar aku Karena kau ada yang tau Kalang makan hatiku Tuh pada tau Tidak ada yang pasti Yang kau beri hanya mimpi Nah tapi pas lagu itu jadi Gue lagi jadi selingkuhannya si Aswa Sebenernya bukan selingkuhan sih Dia masih deket sama mantannya Oh iya mantan Mantannya Kalau ga salah ga mau diputusin Tiba-tiba kita chatan ya Tiba-tiba sering ngobrol bareng Terus tiba-tiba sering ngopi gitu Tapi gue yang dirahasiain Karena ya mungkin ga enak Masih diketau mantannya Menjaga perasaan si mantan Iya iya jadi kayak Gue tuh inget banget Sakit hatinya gue Dibilang kalo misalnya gue chat Dia bilang Jangan chat dulu ya gue lagi sama dia Sampai akhirnya Waktu itu mau dikasihin ke Titi DJ Oh Titi DJ? Mbak Titi minta lagu ke kita Cuma katanya Kemudahan buat gue Kata udah gue kasih ke Brisha Jody Jody tau tau Jody minta cuma Jody Oh ini gue pengen yang Lebih mellow katanya Yaudah lagu lantas Setelah rekaman Kita ga inget sama sekali Ada lagu itu Cuma pas mau bikin album Eh itu lagu yang mau ke Mbak Titi Kita masukin album aja ya Lantas ini Lantas ini Underestimate lah kita ya Melantasin Eh gak tau dia meledak Meledak setelah 6 bulan ini Pas lo mau bikin lagu Gak ada insting ga sih Wan Iya Sama Lagu sebelumnya yang viral Tanpa tergesa Jangan minta Ah itu gue suka banget tuh Kakak gue Setiap mandi disetelin mulu Gue Bilal Aris kan sering nyanyi tuh di lokasi kan Itu gimana tuh ceritanya? Itu pun bikinnya mau bubar Makanya cuma gitar doang Huh? Jussie Lucy mau bubar? Mau bubar di 2018 Serius? Serius? Kenapa? Emang gue gak ada Terus label udah gak percaya sama kita Soalnya waktu itu 5 orang Gue kan sama adik gue Berdua Nah yang lain tuh udah ada yang kerja Udah ada yang bilang mau fokus ke politik lah Masih suruh Udah gak satu visi misi ya? Udah gak satu visi misi Karena ya wajar mungkin ya Seiring umur juga Mereka harus punya pendapatan Mereka juga pengen hidup gitu Tapi di sisi lain band gak maju-maju gitu Jadi kayak gue udah pasrah Gue udah pasrah banget Gue pun udah memutuskan Gue jadi PNS aja Daftar di sub Adalah lagu itu? Ya Lagu itu bikin di mobil Adi Di mobil lagi macet Gue gak bikinin apa-apa Yaudah lah bikin lagu aja Gue inget di Jalan Riau Ngerekam demonya juga asalan banget Lagu gak niat sama sekali Udah Besoknya Dikasihin Ke label Ini nih Hasil ngerekam semalem Jawaban label apa? Yaudah rilis aja ya Orang mau bubar ya Perpisahan aja deh Udah lah Gue gak berbakat nih Ternyata di musik Tiba-tiba jadi drummer gue yang udah kerja Di Cikarang waktu itu Dia kerja sama orang korea gitu Ah gede kalo Makanya dia ninggalin band kan Karena bajanya gede Pasti gitu lah Terus Dia ngabarin di grup Kalo gak salah ngelepon deh Wan Ini ada yang email Ada 5 event Gue udah gak kepikiran juicy lu sih sama sekali Terus dia minta harga Harga kita berapa sih? Gue kasih harga asal Yaudah lah Kasih aja 15 Kalo dia mau ya udah ambil Kalo mau syukur 2 jam setelahnya udah ngelepon Ini mau semua? 15 juta mau semua? Gak jadi gue bari Pada balik lagi Balik Yang kerja di LG aja Yang itu Si drummer gue Dia aja Gue ternyata gak bisa Males kerja sama orang Gue pengen main drum aja Fokus Ya fokus Gue gak gara-gara ya Yaudah Setelah gak lama Langsung Manggung banyak Langsung tato gue Kan gak jadi penes kan Tato 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 Musisi air Air sekarang musisi Manggung Kalo kita sih Kalo dibilang musik pop Kita setuju Kita tuh sebenernya Gak pernah Mematokkan sama genre ya dia Karena yang udah-udah aja Kalo kita kepatok sama genre tuh jadi pusing gitu Jadi mendingan gak ada batasan aja Yaudah Ngalir aja Kayak ini Ngalir aja Kita bikin lagu Kita nyanyi Kita manggung Penonton terhibur Bener Yaudah kalo nanya Jusilusi Alirannya apa ini Alir aja Sempet ngobrol sama Okin Di chat Kan itu ada event Yang membatalkan bandnya Sementara mereka udah jual tiket ke penonton Sampai penonton itu banyak banget yang protes lah Nah jadi waktu itu kalo di Jusilusi Kita tuh waktu manggung di Aceh Pulangnya kita ngejar manggung disitu Pas kita manggung malam di Aceh Beberapa menit mau manggung Manager gue bilang Katanya ini panitia gak bisa dihubungi Itu udah-udah Udah Ngomongnya pelunasannya malam ini Setelah manggung Kita liat di Twitter Ternyata Si orang-orang IO nya dipukulin Ada yang dipukulin Eh IO nya dipukulin Dipukulin sama tenan-tenan Ada empat orang yang ditangkep kan waktu itu kalo gak salah Nah yang tiga orang ini kan dia cuma kerja gitu Iya krunya si satu orang ini kan Dan itu juga ada satu lagi di Lampung kalo gak salah Ya di Lampung Nah di Lampung itu Padahal Nah Kebalik nih sama Okin Okin kan si Okin itu main hari pertama Dan Lancar Haa Di Lampung gue main hari pertama Sama Salpriadio Lancar Lancar Si Okin Katanya gak dapet tiket pesawat Kenapa ya biasa-biasanya kayak gitu Wah Biasanya Kayaknya duit sih ya Biasanya ujung-ujungnya duit ya Kayak Bisa duitnya kepake Bisa Ternyata Ekspetasinya gak sesuai Ekspetasinya gak sesuai Planningnya berantakan semua Duitnya pada gak masuk Sebenernya kan kalo pihak band bisa menuntut ya Ya Nah itu Tadinya kita mau tuntut tuh si Indotrives itu Tapi pas ngeliat di Twitter Udah babak blur gitu kan Udah ditangkap juga Terus kayak Ya udah deh Menurut Uwan royalty itu seperti apa sih Misalnya kalo orang yang menyanyikan lagu Uwan Yang saya tau ya kalo Juicy Lucy Kalo misalnya Di Youtube yang viewersnya banyak nih Dengan membawain lagu Lagu orang gitu ya Menurut saya Lagu Juicy Lucy Pasti nanti Dikat secara otomatis Kalo di Youtube Tapi maksudnya Dengan kita yang masih Baru lah Maksudnya di industri masih baru Kalo Juicy Lucy kan Ya udah deh gak apa-apa Kalian sekalian promoin Tapi tetep Tetep dipotong otomatis kan Hmm Pembagian royalty apapun Dari pihak Dari pihak platform digital gitu ya Dari Youtube apa Spotify apa music Itu langsung ke songwriter Kalo disini tuh Ada Gak tau lah Badan-badannya gak jelas gitu Kalo gak salah ada berita Ada duit beku yang Yang harusnya turun ke Songwriter Iya ke musisi lah Kesemuanya Tapi Ada yang gak jelas lah Diatasnya Kalo diliat bagusnya ya Mungkin dengan kayak gitu Bisa Teguran juga ya Bisa bikin industri musik di Indonesia Lebih sehat Lebih sehat ya Mungkin ya Karena kan mungkin kayak Dari ini Langsung ke badan ini Dari bareng ini dibekukan Gak sampe ke bawah Iya Gak tau kemana tuh kan Ada kejadian Satu waktu itu Virtual concert gua Udah deal 8 titik Ada yang cover lagu beliau kan Terus minta sekian ratus juta lah Buat lagu itu Kalo mau di Mainin Mau di play Akhirnya dari 8 titik Cuma 1 titik Tapi Berarti dibayar Publisher bayar ke mereka Jadi CEO Bayar ke publisernya Uuuuuh Ini mah ada izin Dulu lah Kalau misalnya ke band-band baru kayak kita Kalau izin kita merasa sangat terhormat sekali ya Misalnya kayak Aini mau Wan izin dong Mau main nih Dini Boleh gak Ke produser Ke ini Nanti gua yang bilang Ini mau main nih Buat lagu gua Izin ya gitu Nanti kan apa-apa udah aman gitu ya Sekarang katanya Lagi mau ngeluarin single terbaru Udah Udah keluar Udah keluar Dan sekarang responnya luar biasa sih ya Lagu ini Judulnya juga cukup Cukup Menantang Menantang Uheh Apa tuh Judulnya Tampar Nah Itu lagu tentang Kan itu ada event Wan Sementara mereka udah jual tiket ke penonton Sampai penonton itu banyak banget yang protes lah Nah jadi waktu itu Kalau di Jusi Lucy Kita tuh waktu mangtuk di Aceh Pulangnya kita ngejar Manggung disitu Kan itu ada event Wan Hmm yang membatalkan band nya sementara mereka udah jual tiket ke penonton sampe penonton itu banyak banget yang protes lah nah jadi waktu itu kalo di Jusilusi kita tuh waktu manggung di Aceh pulangnya kita ngejar manggung disitu pas kita manggung malam di Aceh beberapa menit mau manggung manajer gue bilang katanya ini panitia gabisa dihubungi itu udah dep ya udah ngomongnya pelunasannya malam ini setelah manggung kita liat di twitter ternyata si orang-orang IO nya dipukul kan itu ada event wan yang membatalkan band nya sementara mereka udah jual tiket ke penonton sampe penonton itu banyak banget yang protes lah kayak gitu nah jadi waktu itu kalo di Jusilusi kita tuh waktu manggung di Aceh pulangnya kita ngejar manggung disitu pas kita manggung malam di Aceh beberapa menit mau manggung manajer gue bilang katanya ini panitia gabisa dihubungi itu udah dep ya udah ngomongnya pelunasannya malam ini setelah manggung kita liat di twitter ternyata si orang-orang IO nya dipukulin ada yang dipukulin eh O nya dipukulin dipukulin sama tenan-tena kalo sejaman sekarang DJ Spotify doang gitu tetel 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 tinggal pencet main sendiri nah cita-cita jadi anak band tuh lumayan terkikis mulai menghilang nah semenjak itu soloismu akan yang keluar ya iya di trennya mungkin budayanya beda kali ya dulu sama sekarang setelah era digital masuk iya iya segi waktunya juga pan waktunya lebih gede soloist kayaknya waktunya lebih gede soloist dari segi bisnis ya itu fair fair aja cuma kalo misalnya budaya yang dulu kayak anak-anak yang jadi anak band itu masih seru juga sih makanya gue ga ada saingan kan sekarang iya iya Ben is kongresiden ga ada kompetitor lagi yang biasa mantep lah ya disilain bersyukur juga alhamdulillah berkarnan berkarnan makasih temen-temen yang udah dengerin thank you so much sukses terus makin banyak manggung nya kalau bisa 50 kali manggung dalam 1 bulan satu hari2 Tegelawai siun terima kasih